Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org kita sudah mempunyai rudal yang keluar dari pesawat dan sekarang saya memberikan perintah rudal dot on enter frame dan sama dengan gerakan rudal oke, mungkin semacam ini dan saya disini langsung memberikan fungsi baru function dan gerakan rudal saya copy saya paste kurung buka, kurung tutup, tanda semacam ini dan disini saya langsung memberikan yang namanya pergerakan dan pergerakannya adalah di y oke, dan disini saya memberikan this nah, this dot garis bawah y min sama dengan mungkin 4 jika saya memberikan semacam ini tes movie oke saya sudah mempunyai peluru yang keluar semacam ini dan keren bukan? mungkin saya memberikan mungkin 6 jika saya mendapatkan semacam ini sekarang saya trace untuk mengetahui posisi dari y this dot y jika saya tes movie oke saya sudah mempunyai banyak informasi dan pertama kita mempunyai 200 lalu 0 dan sekarang saya memberikan perintah untuk menghilangkan untuk menghilangkan peluru saat dia berada di lebih kecil dari 0 intinya seperti itu dan if saya memberikan if if dan disini this dot y lebih kecil daripada 0 maka saya memberikan perintah remove movie clip remove remove movie clip saya memberikan perintah remove movie clip yang di remove adalah this setelah ini saya memberikan jumlah jumlah peluru jumlah peluru saya memberikan min-min setelah dihilangkan jumlah peluru min-min supaya nanti saya memiliki rudal lagi jika saya tes movie saya mempunyai rudal saya mempunyai rudal saya mempunyai rudal dan akan sampai banyak karena rudal yang telah keluar akan dihapuskan lagi dan saya sudah mempunyai banyak rudal dan tidak akan kehabisan tembakan intinya seperti itu dan anda bisa membuat mungkin yang berbeda dari ini atau apapun itu dan silahkan mencoba-coba untuk berlatih dan nanti saat kita sudah bisa membuat banyak model player banyak konsep player nanti kita akan membuat secara full dari game flashnya mungkin dengan adanya kasus-kasus musuhnya seperti apa lalu collision tembakannya dan banyak lagi nanti dan kita disini di tutorial bagian 1 di exam script 2 ini untuk pembuatan game saya lebih membahas ke beberapa kasus pembuatan player-nya dan mengontrol player tersebut jika kita sudah memiliki kemampuan tersebut kita akan bisa dengan mudah untuk membuat yang lainnya dan di tutorial mungkin bagian kedua nanti saya akan membuat beberapa contoh game dengan full mungkin dengan musuhnya dan dengan interface dengan banyak tampilan yang berbeda dan akhirnya kita bisa membuat game secara keseluruhan dan mungkin semacam itu level dan banyak hal lagi oke mungkin ini tutorial tentang pembuatan game pembuatan player dan kita lanjutkan ke kasus-kasus player yang lain mungkin akan saya buat mungkin jika player-nya manusia mungkin disitu umpamanya fighting berkelahi game berkelahi disitu ada tinju dan macam-macam bagaimana kita membuat model semacam itu atau mungkin pesawat yang berbeda lagi konsepnya bukan seperti ini bagaimana kita membuatnya mungkin semacam itu dan tetap pantau tetap cek di asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana dan pastikan untuk subscribe di youtube saya terima kasih salam selamat menikmati